Yo guys, kita udah 15 menit jalan Masih belum sampai-sampai juga Kita sampai juga Ini yang belakang adalah Tomita Melon House Dan ini Belakang gue Tomita Farm Akhirnya setelah setengah jam berjuang jalan kaki Sampai juga Jadi Tomita itu adalah salah satu kebun terbesar di Furano Mereka nanam bunga-bunga seperti lavender, sunflower Sekarang mungkin belum terlalu mekar Jadi ya, kita lihat aja gimana Kita udah sampai di Farm Tomita Belakang gue Ternyata udah mulai mekar Sekarang kita mau makan es krim dulu Karena panas habis jalan Itu es krimnya Yang paling terkenal Lavender Soft Ice Cream Oya Aku Lavender ice cream guys, kita coba Rasanya rasa bunga sih, aneh Tapi anak Nggak terlalu manis banget Nggak overpower manisnya Di sini kalian sambil makan, bisa sambil lihat bunga Kebun bunganya ada di Oke Jadi guys, ini adalah kembang-kembang yang udah mekar di Farm Tomita Tapi banyak yang masih belum mekar Dia lagi tanam-tanam Penganya Jadi belum terlalu mekar-mekar banget Ini yang udah mekar beberapa Tapi belum jadi Biasanya harusnya lebih tinggi Tinggi Seperti yang kalian lihat Ini adalah situasi dimana gue mau pulang dari Tomita Farm Turis sudah berdatangan dengan bis Saran gue kalau kalian mau kesini Datanglah pagi-pagi karena tidak terlalu ramai Kalian juga bisa dapat spot foto yang oke dan tidak banyak orang Jika kalian ingin mengunjungi kebun bunga yang lain Kalian bisa coba ke Nakafurano Flower Park Yang letaknya ada di sebelah Tomita Farm Kalian bisa naik gondola sampai ke atas bukit Dan menikmati panoramanya Tapi sayang kali ini mereka tutup Perjalanan dari Nakafurano ke Furano sekitar 10 menit Dan sepanjang perjalanan Kereta Dari Nakafurano ke Furano Kalian akan melihat desa dengan persawahan yang ada di kaki gunung Keren banget kan? Suatu pemandangan klasik yang biasanya hanya bisa ditemukan di Eropa Kali ini gue akan makan curry yang katanya terenak sehokai doraya Jangan lihat dari tempatnya ya Iya iya gue tau tempatnya kurang oke sih Tapi tempat ini banyak dapat rekomen dari turis lain Termasuk turis indo yang gak sengaja baru kita temuin tadi Halo guys kita ada di Yuiga Dockson Tempatnya lebih mirip bubuk daripada rumah makan Tapi ini adanya di tengah kota Agak lucu ya Tapi disini terkenal banget sama orang western Mereka banyak pesen kari-kari Mereka bikin saus homemade curry disini Coba nanti kita cobain ya Yo guys makanannya udah datang Homemade curry Kita coba sausnya Kita coba sausnya Pedes Pedes Gue agak pedes Nasinya nih kayak nasi kuning ya Kayak nasi kuning Kelornya itu Kelornya agak setengah mateng Enak Air peppernya berasa banget Terlalu enak Enak Terlalu enak Air peppernya berasa banget Terlalu enak sih Kalo kalian kurang saus currynya kalian bisa minta tambah di bawah karena ada kodenya, cukup sebutin makanya mereka akan tambahin saus kari-kari yang langsung ke piring kalian tapi saus karingnya udah cukup banyak jadi kayaknya gak perlu deh kita cobain salatnya sama karingnya Terima kasih telah menonton Paling penting kalau kalian makan curry itu Kalian suap-suapin terus itu gak bikin enak Setelah ini gue akan bawa kalian untuk ke cafe yang punya pemandangan sangat jenik Namanya Kampana Rokate Cafe ini punya pemandangan menghadap ke Mount Furano Dan di depannya ada kebun anggurnya loh Dan kalian tau gak tempat ini adalah Gakuden Station Yang merupakan station yang paling dekat dengan Kampana Rokate Karena jaraknya cukup jauh Guys kita lagi mau cari snack Mau ke Kampana Rokate Tempat snack di depan kebun agur Kita lagi jalan abis dari Gakuden Station Kira-kira 15 menit Jalan kaki sekitar 1,2 kilo sih Agak jauh cuman pemandangannya oke banget Pas jalan-jalan begini Memang kita gak biasa jalan kaki sih benernya Cuman ya boleh lah Tempatnya agak kurang turis friendly Tapi ya boleh lah Kalau misalnya kita kalian aus Atau pengen ngopi-ngopi sore Ini boleh lah jadi tempat ngopi-ngopi kalian Tapi ya Kalau kalian gak kuat jalan Saran gue sih Sebaiknya kalian jangan kesini Karena pulang balik aja bisa 2,5 kilo Dan itu lumayan Terima kasih telah menonton! 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 Ini jis kuit yang paling terkenal disini Ini rasanya chewy-chewy Ada kismis di dalemnya Sama krim Kita coba ini Ini namanya forment caramel Manis dan agak-agak Agak gak terlalu chewy Kayak lengket-lengket Dalamnya udah kacang crunchy Berikutnya Ini macem biskuit Malk Agak-agak mirip Malkis Cuma ada krimnya Krimnya rasa mocha guys Kalau yang ini agak manis Jadi menurut gue gak sesuai selera gue juga sih Gak terlalu oke Kalian juga bisa ambil air disini Airnya gak di cas Sama kopi Juga gratis Yo guys kita mau cari makan malem Kita mau makan ramen Tenkin Ramen yang terkenal di Asahikawa Ini populer banget Di kalangan selebriti Nanti banyak tangan-tanda tangan selebriti Yang bakal kalian jumpain di restorannya Sekarang kita ada di Hewadori Jalan yang paling terkenal Shopping Belt nya di Asahikawa Jalan ini rame banget Sama orang-orang Pas mereka mau berangkat kerja Atau pulang kerja pasti selalu lewat jalan ini Yo guys bentar lagi Kita udah mau sampe di ramen Tenkin Tempatnya dia agak masuk gang-gang gitu Nah itu Kita udah sampe Di ramen Tenkin Untungnya gak rame Biasanya harus antri Kayaknya sih gak antri Ya Kisah masu Kisah masu Kisah masu Hai Kisah masu 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 Makas� Hahaha Maksu Barang 20 Tidak Maksu Kisah masu Kisah masu enak banget ini lebih enak dari ramen Aobai yang gue makan kemarin cuman kemarin gue gak bisa ngevlog karena tempatnya kecil jadi gue agak susah ngevlognya jadi gue gak ngevlog ramennya keriting banget ini ada rebungnya wangi di sini yang enak daun bawangnya banyak jadi kuahnya wangi casunya guys kuah ramennya itu tetep panas karena disini banyak minyak babinya jadi dia mencegah panas keluar dari kuahnya jadi selama kalian makan ramennya kuahnya itu tetep panas guys karena kita mau cobain gyoza nya menurut gue be aja lebih enak aminnya benda jika 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 tada jika jika Terima kasih telah menonton!